Yo Magnet Crew, Magnetman Gaming is back again, dan welcome back di video terbaru kita hari ini Dimana awalnya gue gak niat buat video ini sih Yes, ini adalah video analisis gue melawan Calvin Gunkel Atau apapun yang kalian pengen sebut di top 4 Better Frontier Indonesia, Frontier Turnamen yang pertama ya Berhubung gue adalah salah satu peserta yang di feature di top 4 Dan videonya udah ada di channel Gue mikir, apakah gue mending gak usah upload karena gue udah di feature Tapi setelah ada yang komen, udah agak apa upload aja Gue akhirnya termotivasi untuk upload video ini ya Jadi ini adalah video gue versus Gunkel dengan komentari gue Gue akan menganalisis match gue dan Well spoiler alert, gue akan menjelaskan kenapa gue kalah sebenernya ya Ya kalau gitu kita akan mulai aja Gunawan Calvin ini gue baru pertama kali lawan ya Gue gak lawan dia di Swiss Run sama sekali Dia masih masuk ke top 4 Dan timnya ini menarik apalagi ada armor Armor Roots Weak Armor, ya gue ambil nyebut Armor Roots Ya oke, kita mulai aja mimiki Armor Roots Ini weak armor weakness mulai sih, jadi jika dia shadow sneak ke Armor Roots Weak Armor nya aktif Atau kalau gue out power ke Armor Roots, weak Armor nya gak aktif Ya, butuh diingetin sekali lagi Gue baru sadar ini pas Swiss Run Oke, gue ulit down frame dan Cindy Shock untuk pressure Armor Roots Even dia gak terra pun, oke gue ada brave birth ko ke Armor Roots Karena Nah, sebenernya dia bukan terra grace sih Dia terra dark By the way Even dia terra dark pun Seharusnya armor Roots ini gak Tanky banget ya Karena Setau gue Weak Armor itu Mayoritas pada pengen High speed dan high special attack Dan Gunkel sama double protect yang bener-bener merugikan Ya, gue juga harus Double up ke Mimik Dan gue gak ton by the way ya Harusan gue gak ton ini karena Mimikyu-nya punya mental health Mimikyu Gunkel sama shadow sneak Ya, gue harusnya Tetap fokus ke Mimik Jadi kalau gue Attack Mimik harusnya aman Gue cuma takut aja Si Gunkel sama shadow sneak ke Armor Roots itu Yang bikin Gue grogi sebenernya Penyebab Gue Kalah Kita gak fast forward aja Si Armor Rootsnya Terra dark Di Sisi Gunkel Gue agak fast forward dikit ini Demi hemat waktu Waktu Karena fokus Kita analisis Bukan commentary Match Week Armornya aktif Dari Gunkel Dan Ya, ini yang Salah sih Karena Masalahnya Dengan double up Dia bisa free switch ke Siapapun Azumario sih yang paling mengancam Alasannya adalah Mimikyu-nya mau set trick room Dan kebetulan dia set trick room Yang berarti Mimikyu-nya Memberi keuntungan buat Azumario Dan tim gue yang paling lambat Itu Tyraniter yang Masih kalah lambat sama Azumario Ini merepotkan Gue juga berpikir Oh kira-kira Aku akan terlalu ketangon frame Sama Cindy Shock Terpisah Gue akhirnya Memutuskan untuk Terra Cindy Shock Untuk Nahan Water move-nya Si Azumario Dan switch ke Indidi Untuk Amanin posisi aja Sama Coba Biar dia gak shadow sneak lah Karena Kalau dia shadow sneak Sikit Memesahkan Event Aman Tentunya udah gak ada Dan Ya Gue agak Postikit Dan Dia Dia gak terra sama sekali Gue terra Cindy Shock Gue Tapi dia mau Play rough Azumario-nya Dan Mimikyu pun juga Play rough Yang bener-bener Merugikan Terra slice gue Dia 3 meter Si Mimik Sangat Meresahkan Sih Gun class Sepertinya udah Tau Kalau gue Bener-bener Butuh Cindy Shock Buat on Azumario Karena Kedua Pokemon Di belakang gue Ini Gak bisa Ngalan Azumario Atau Weak Terhadap Azumario Yes Dua-duanya Weak sama Water Event Gue ada Factor Main Atau Iron Bundle Masih Agak Susah Sih Terutama Iron Bundle Yes Iron Bundle Emang super efektif Whisderye-nya Tapi Azumarionya Gunkel ini Sword Flash Jadi bisa nahan Well Berarti dia Nahan tanpa buat sih Tapi at least Setidaknya Damage Wah Gue Harusnya juga Trick Room Ini Karena Gue tadi Agak takut aja Si Gunkel pengen Reverse Trick Room Atau Atau Bintepatnya dia Pake Trick Room Juga Jadi Trick Room Nggak Cancel Dan gue Malah Harus Percayain Disguise Mimikyu Yang Sudah Terlambat Sebenernya Harusnya Dari Tadi Ya Itu faktor Kekalahan sih Masa takut Dan grogi Gue lakuin sih Emang Agak takut Dengan teamnya Gunkel Karena Weak Amor Amaruts Yes Dia enggak ada Expanding Force Tapi tetep aja Si mengerikan Gue masih Agak ragu Juga Sebenernya Urusan Weak Amor Amaruts Setelah match ini Setidaknya Gue dapat pelajaran Subarial pun Liquidation Meng KO Talent Flame Dan Play Raph Nggak KO Ya Ini Boid Dan gue First Trick Room Terat pada Waktunya Terat Pada waktunya Ya Itu Kayaknya Kata yang gue Buat sendiri Dan Tyranitar pun Gue keluarin Dan Satu-satunya Harapan untuk menang Sini Gue hanya bisa Berdoa pada Friends God Biar Friends-Friends Terus-terusan Si Gunkel Gue coba Mimikyu Karena Mimikyu Outpad Tyranitar Anyway Jadi Gue harus Redirect Dan Mimikyu Ini Punya We always Juga Jadi Gue harus Bener-bener Redirect Kalau Tyranitar Gue agak Mau kena Burn Rockside pun Ya Itu Damagenya Gak Sakit Juga Bahkan Dan Break-break Surprise Nggak K.O Tuh Ya Gue Tahu Itu Nggak Same Tentek Bonus Tapi Tetep Aja Sih Gue Surprise Sama Damagenya Nggak K.O Tyranitar Meski Empat Kali Wig Sama Fighting Dan Sini pun Gue udah Kalah Diakhiri Dengan Shadow Stick Tyranitar For Some Reason Sama 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 Ya It's over Good Game Dan Game 1 Dimenangkan oleh Gunawan Kelvin Alias Gomba Ya Gue Suka nyebut Dia Gomba Karena Itu Ingame Dia Di Game 8 Game 2 Kelvin Mengelangkan Azumario Dan Mimikyu Dan Gue With Tyranitar Dan Tawan Flame Ya Gue Akhirnya Terlalu terpacu Dengan Friends Gak sih Wah Tapi Akhirnya Adley Sedidaknya Melakukan Hal yang Bener Untuk Double up Ke Mimikyu Dengan Raper Dan Assurance Memastikan Si Gunawan Kelvin Gak Set Trick Room Tapi Gunawan Kelvin Tentu Saja Punya Rencana Baru Gak Untuk Trick Room Walaupun Tera Tyranita Untuk Menghindari Serangan Super Efective Dari Azumario Ataupun Mimikyu Fair enough Nya Mimikyu Si Semua Serangan Azumario Itu Super Efective By the way Yang Di bawah Gunkel Dan Wakali Dia Gak ada Ice Spinner Gue Akuin Sih Mental War Mimikyu Emang Beresahkan Buat Tim Gue Dimana Gue Harusnya Bisa Read Bundle Ya Jangan Foto Min Si Oke Dia Will Ya Bener Beresahkan Tyranitar Gua Tyranitar Gua Ini Physical Attacker Dan Bahkan Assurance Double Power Pun Hanya Setengah Darah Dan Gunkel Malah Target Ke Town Frame Bukannya Tyranitar Ya Emang Udah Seharusnya Sih Gua Agak Surprised Kalo Gunkel Will Always Sama Liquidation Ke Tyranitar Tapi Again Burn Nya Yang Bikin Susah Match Nya Ini Lebih Buruk Dari Game Pertama Kalo Gua Bilang Gua Akuin Play-nya Kana Gua Agak Tilted Wah Gua Agak Kesel Juga Sama Quick Armor Armor Roots Gua Juga Kurang Prepar Sama Mimik Sebenernya Itu Alusannya Tim Gua Emang Agak Having Tough Time Ya Even Gua Lid Photoman Sama Indidi Pun Gua Tetep Harus Mikir Juga Sebenernya What If Kalo Gua Follow Mi Tapi Dia Malah Set Trick Boom Wah To Be Anus Kita Bisa Lid Photoman Sih Photoman With Something Dengan Indidi Di Belakang Mas Senor Si Gua Suka Photoman Iron Bundle Atau Photoman Sandyshock Terus Gua Siapin Indidi Di Belakang Si Mimikyu Kepanis Shadow Snake Udah Terus Senor Terms Tulio Terus Mikir Dan Azumario Pun Teragrest Dan Udah Berat Banget Tahun Film Gua Udah Gak Ada Dan Azumario Sop Vistray Habusnya ga Sakit Sakit Banget Dan Sandysho Gua Bisa Nyentuh Sama Sekali Si Azum Mario Karena Semua kalau semangatnya diresist gue udah coba terabrest sih karena kebetulan gue udah terasi tyranitar tapi tetep aja sih, damagenya gak akan sakit-sakit banget karena ini short fast Azumarill gue memutuskan untuk protect untuk mengamankan posisi dulu dan gue harusnya KO ke Mimic karena kalau Mimicu gak KO ini bener-bener merepotkan banget dia mau attack gue protect si bundle dan Mimicu play rough ke bundle sudah bener walaupun hanya berharap aja tadi kalau gue rock slide fringe tapi kayaknya gak mungkin lah come on, konsisten play Azumarill emang berbahaya sih tapi gue udah kena burn dan rock slide harusnya gak akan KO Mimicu masalahnya spread damage itu makanya gue BP terabrest dibandingin rock slide kalau gue gak burn gue akan klik rock slide sih dan gunka mengeluarkan photomain sebagai pokemon ketiganya fiscal attack gue kena burn sangat merepotkan gue hanya bisa maybe hoping trade gitu ke photomain tapi agak tangguh juga sih karena again gue gak ada jawaban buat Azumarill gue sebenernya juga agak grogi mafiliapan piece drive pun deal sekitar 40% ke photomain dan Ivan Bandel pun KO kena moon blast yang sudah gue ekspektasiin anyway Sorens thankfully bisa mengKO dengan critical hit karena kalau gak crit itu mungkin photomain bisa survive karena burn liquidation mengKO tyran eater dan hanya tersisa sandy shock dan sini udah gak ada jalan menang lagi ya gue agak bener-bener ketilted sebenernya sama maybe bad play kalau gue biang sih game 2 dibandingin game 1 karena gak terlalu mikirin burn amalus adalah pokemon terakhir gunkel dan surprisingly pertunjukannya diakhiri dengan surprisingly hal yang menajubkan sih yang bikin gue kaget show off dari gunawan Calvin Azumari melakukan aqua jet ke armor roots menyelakan weak armor segarigus mengaktifkan weakness policy nya yes ini weakness policy armor roots ya karena mayoritas weak armor kan pada bawah weakness policy dan diakhiri dengan stop power dan sudahlah it's good game ya that was rough gue emang agak keberatan emang paling apa rencana buat weak armor armor roots kalau ada Mimikyu gue masa taruhan flints obviously not gue gak akan taruhan flints kita bisa agresif sih tadi harusnya gak usah takut masalah weak armor nya lah okelah dia kan spread move nya cuma hit wave tadi game 1 gue bisa double up ke Mimik begitu juga game 2 harusnya jangan lalui tyran hitter tyran hitter nya gue bisa keep di belakang sampai Mimikyu nya sudah ko jadi gue gak takut masalah burn like kita bisa lihat sandy shock gitu sandy shock sama bundle atau mungkin townflame bundle well actually townflame bisa di player sama siapa aja kalau mau gue cuma harus mikir sebabnya thank you Mimikyu nya si gunkel karena bisa aja nahan ya kalau begitu thank you semua udah nonton kalau begitu sampai ketemu next video bye den bye